Intro Selamat pagi dari Bokolt, Belgia Hari kedua Tour de Holland Weekend Cycling Gateway Kita baru bangun beberapa jam yang lalu Lalu tadi subuh langsung Abis itu Eva masih tidur Eva tidur lagi maksudnya Karena katanya semalam gak bisa tidur Dan Semalam itu hujan gini banget Aku sempat kebangun sih kemarin Terus ya Tapi Alhamdulillah tendanya gak apa-apa Terus gak ada bocor ke dalam Aman, aman Jadi preview untuk Tour hari kedua ini Kita akan menuju S-Hertogenbosch Melalui Eindhoven Dan perjalanan Sekitar kurang lebih 5 jam sampai 6 jam Karena kurang lebih 80 km dari sini Seharian kita bakal Di jalan Nanti kita bakal berhenti di Eindhoven Untuk makan siang Loading snacks Makan Loading air juga Tapi cuaca Insya Allah hari ini Akan Baik Maksudnya Tidak terlalu panas Dan juga tidak mendung Ancep beraksi kembali Karena Heinz adalah kunci Selamat pagi Sunshine Apa kabar Alhamdulillah ya Semalam gimana semalam Gue biasa tidur Tidur ya Bangun-bangun Kenapa hujan Kayaknya Gak tau Pertama berisik Berisik apa Gak tau Aku ngerasa kayak Aku kebangun Karena ada suara-suara Mungkin karena hujan Terus hilang hujannya Terus tiba-tiba sepi Iya iya Aku juga Kadang-kadang kayak gitu sih Terus sekarang lagi ngapain nih Apa nih Lagi makan apa nih Gak ngerti nih Langsung masukin aja ya Semuanya ke pot Bayangin Bins Dikasih nasi Iya Kasih telur Kasih telur Iya Yaudah jadi musim-musim Apa enak Iya Alhamdulillah Buat tenaga hari ini ya Hampir 80 kilo loh hari ini Bisa ya Jangan boleh ya Kayaknya sih bisa Karena kemarin Setengah hari 60 kilo Kita bisa Iya betul-betul Sekarang baru-baru Iya Ya selamat pagi semuanya Sekarang Baru aja Kita jalan dari tempat tenda Mau check out Apa Mau check out dulu ya Sebelum kita memulai perjalanan Ke Tujuan kita S.Hertogenbosch Ada rombongan Pencinta sepeda Elektrik Halo Ya kita baru jalan 10 km Dari Tempat camping tadi Kontur masih flat Dan Lumayan rindang juga nih Di kiri kita Ada sungai sebenarnya Yang kemarin kita lewatin Sebentar lagi Kita bakal masuk jalan Selain sungai Udah Kembali ke jalan raya lagi Sekarang Tujuan Valken Swart Dari situ Kota selanjutnya Baru Anhofen Halo Sirahat pertama Di daerah Akelhamon Perbatasan dengan Falken Falken Warts Dapet Nougat Baru perjalanan 50 menit Atau 1 jam Udah 17 kg Masih panjang Menuju Eindhoven Checkpoint kita pertama Udah masuk Di daerah Belanda lagi Jadi tadi Daerah Belgia Perbatasan Belanda Seperti ini Landscape ya Masih terlihat Kampung-kampung Ya ini Udah Sampai Di Valken Swart Kota Sebelum Eindhoven Kira-kira Kira-kira Dari sini Ke Eindhoven 25 kg Lagi Alun-alun Falcon Masih padat tidur Kalian Masih padat tidur kali ya Masih sepi banget Akhirnya keluar dari jalan Raya Sekarang Ke jalan khusus Sepeda Dan ke jalan kaki Tadi setelah dilihat Ini Bekas jalan kereta api Katanya Jadi yang jalan kereta api Udah gak berfungsi Jadi Ini dipakai Jalan sepeda Ya rata-rata Di Eropa gitu sih Kalau misalnya Jalan keretanya Udah gak pake Jadinya Dipakai Buat jalan sepeda Oke Masih ada Sekitar 25 kg Menuju Eindhoven Masih di jalan yang sama Tadi Tadi Kita Udah Sekitar 7 kg Kali Atau 5 ya Ternyata Selang dari Beberapa kilo Tadi udah selesai Jalur kereta Yang dipakai Untuk sepeda Sekarang Kayaknya Bakal ke jalan raya lagi nih Tadi Dari jauh tuh Udah keliatan Kayak Kebul gitu Berdebu Ternyata Ada peloton Gerombolan Anak-anak berkuda Keren ya Disini ya Anak-anak Udah diajarin Kuda Bagus lagi kuda ya Update Sekarang udah sampai Di pinggiran Eindhoven Disini kita bakal Cari tempat makan Sekaligus nanti Katanya Eva mau Beli jalan Sepeda Yang ada Petnya Kemarin Dia lupa bawa Oke deh Kita lihat ya Bagaimana Bagaimana kota Eindhoven Terus jalan Seperti ini Tuh Di depan kita Sungai Eindhoven Cantik juga Ini kita Menuju ke sentrum Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati ya kita di centrum Eindhoven tempat hal dimana nih decathlonnya kata apa sih tinggal beberapa menit lagi seharusnya sudah terlihat oh ini centrumnya jadi ini kayak Dusseldorf ya enggak alright ini kayaknya mirip-mirip Dusseldorf deh nanti kita coba ke Dusseldorf dan nanti kita lihat ya kita udah sampai di Eindhoven sekarang sekitar tadi dari tempat camping 35 km kurang lebih sekarang lagi di centrumnya Eva lagi ke decathlon cari perlengkapan sepeda dan beberapa makanan juga buat transum di jalan ya lagi nunggu sepeda juga saya disini karena kalau kita tinggal sebenarnya takut ada apa-apa ya dari sini kita akan tadi makan siang tadi seperti dibilang lalu habis itu langsung menuju S-Hertogenbosch sekitar 50 km dari Eindhoven ya habis makan siang ngecas dulu tadi sama burger terus sekarang udah siap ride lanjutan ke S-Hertogenbosch sekitar 40 km dari sini kira-kira 2 jam setengah atau nggak 3 jam deh langsung menuju campsite tapi mau ke supermarket dulu untuk beli makan malam sedang ada peta tumpah sekarang posisi baru saja keluar dari sentrumnya Eindhoven kita bisa lihat di sekeliling kanan-kiri kita bagus ya ternyata Eindhoven kayak gini rapi asri pohon kanan-kiri iya iya sekarang masuk di Eindhoven Sport Complex mungkin ini tempat kepatiannya PSV Eindhoven mungkin kita nggak tahu sih ya kebetulan aja lewat tadi ada pelangnya Eindhoven Sport Complex wow jalan sepeda di Eindhoven selebar ini kayaknya rasio untuk satu lane ini ada mungkin ya jadi 5 per 8 nya buat mobil 3 per 8